Halo, selamat datang di channel Farid Clarity Ini adalah kiriman paket PCB dari PCBWay Kita buka Dan ini cetakannya Cetakan dari Baterai BLN Charger 3S Ini ukurannya sangat kompak, kecil Dan cukup rapi Untuk 3 baterai Ini PCBnya sangat bagus Kualitas premium Cetakan dari PCBWay Kemudian kita siapkan bahan-bahan Ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan Dan siap untuk dipasang Ini ada beberapa komponen Untuk itu kita coba Pasang untuk resistor Kakinya dibengkokkan supaya Mudah masuk Oke, ini sudah dipisah Dan siap untuk Dipasangkan komponen Komponen yang pertama Dimasukkan adalah Resistor Oke, kita percepat videonya Biar cepat selesai Nah, inilah hasilnya Hasil dari perakitan Perancangan yang sudah disolder juga Disini dan siap untuk di-test Oke, kita siapkan kabel-kabel Nah, disini ada 4 jalur Kabel untuk 3 baterai Dimulai dari yang warna hitam untuk negatif Dan warna merah untuk positif Namun untuk yang bagian tengah Itu sebenarnya Untuk posisinya mengikuti dari yang sebelumnya Yang negatif Maka nanti akan tertukar Oke Kemudian setelah itu Saya siapkan power supply Dan multimeter Power supply ini kita ukur dulu Saya set di sekitar 15V Untuk tes rangkaian ya Kita cek dulu nilainya Atau tegangannya Dan di multimeter Di tunjukkan 15V Lebih Oke Kemudian untuk Yang cari dulu Dari rangkaian Kabel terakhir Yaitu warna merah Untuk disambungkan ke Power supply 15V Ini untuk bagian yang Paling atas Dan kemudian paling bawah Yaitu negatifnya Kita sambungkan ke Negatif juga Dan nanti kita ukur Tegangannya Mulai dari yang Baterai pertama Atau baterai yang paling bawah Yang mendekati negatif Oke kita set Tegangannya Tegangan untuk baterai Lithium Ion Biasanya Maksimalnya 4,2V Jadi untuk rangkaian ini Kita set Ketiganya Di 4,2V Oke Ini ada Trimpot Untuk pengaturannya Dan disini Kita Diseri dulu Dengan Lampu pijar Supaya Tidak Tidak Panas Sekali Nah disini Untuk Untuk baterai pertama Terdeteksi 4,26 Dan kita set Ke 4,20 Pas Oke Kita putar Trimpotnya Disini menggunakan Trimpot Multiturn Supaya Hasilnya Halus Oke Menaikan Dan kita turunkan Ke 4,2V 4,20V Ya Untuk 4,2V Baterai pertama Sudah Selesai Kemudian Selanjutnya Untuk Baterai yang kedua Nah disini Untuk Warnanya Emang Agak tertukar Ya Karena disini Menggunakan Dua pasang Hitam Merah Untuk Itu Kita Lihat dulu Dari Susunannya Saja Jadi disini Jangan terkecoh Dengan Warna Kabel Nanti Walaupun Nah ini Susunannya Jadi Untuk Pali yang bawah Negatif Dan paling atas Positif Nah ini Sebenarnya Untuk Negatif Sambungkan Dengan voltmeter Negatif Dan Satunya lagi Yang Kabel hitam Ini Positif Bagian Atas Mendekati Positif Nah ini Disambungkan Dengan Positif Dan Terukur 4,3 4,3 4,30 Dan disini Kita set Nanti Ke 4,2 Kita Putar Trimpot Perlahan Ke atas Untuk menambah Dan ke bawah Untuk Mengurangi Oke Kita Set Ke 4,20 Oke Selesai Untuk 2 Baterai Nah Baterai 1 Baterai 2 Dan Kita Set Yang Terakhir Yaitu Baterai Ketiga Baterai Ketiga Ini Diambil Nah ini Baterai Pertama 4,2 Baterai Kedua 4,19 Kita Kita Pas In Dulu 4 Ke 4,20 Nah Udah Sekarang Baterai Ketiga Belum Diset Kita Set Dulu Baterai Untuk Baterai Ketiga Terukur 4,4 Dan Kita Turunkan Ke 4,2 Kita Turunkan Ke 4,2 4 Sip Dan Sekarang Semuanya Udah Diset Ke 4,2 Kita Coba Untuk Mengisi Ulang Atau Mengcat Baterai Lithium Ion Nah Terukur 3,6 Atau 3,69 Atau 3,7 Kita Ambil Yang Untuk Yang Tengah Dulu Yang Hijau Karena Karena Untuk Yang Pinggir Untuk Yang Negatif Sampai Situ Sudah Dipakai Untuk Power Supply Kita Coba Untuk Yang Tengah Tapi Ingat Yang Tadi Ini Jangan Terpaku Kepada Warna Merah Dan Hitam Disini Terbalik Dan Ini Yang Indikator Warna Hijau Kita Pilih Yang Tengah Dulu Yang Tengah Untuk Satu Nah Ini Seperti Tadi Yang Warna Jangan Terkejar Dengan Warna Yang Kita Ambil Dari Warna Multitester Aja Yang Untuk Negatif Sama Positive Nya Disini Sudah Terukur 4,2 Dan Kita Charge Baterai Lithium Ion Ini Dia 3,6 Ini Kapasitas Potasinya Tegangannya Dan Kita Charge Sudah Mulai Naik 3,7 Setelah Dicas Nah Tegangan Baterai Sudah Hampir Penuh Dan Itulah Pembuatan Lithium Ion Baterai Balance Charger Ion An Ion